Akhirnya Ruben Onsu bicara isu jerai dengan Sarwenda setelah cukup lama terdengar kabar miring seputar keretakan rumah tangganya akhirnya Ruben Onsu muncul dia menanggapi soal rumah tangganya bersama Sarwenda yang isunya mengalami keretakan Ruben membeberkan alasannya dengan derai air mata menurutnya selama ini dia diam karena tengah berjuang untuk sembuh dari penyakitnya yang bersandar di pundak gue banyak banget tapi percaya atau tidak saya hanya bisa diam menelan ludah ujar Ruben Onsu saat muncul beragam kabar negatif soal rumah tangganya Ruben berusaha mengalihkan perhatiannya ke hal lain terus saya selalu alihkan pandangan saya yang mungkin itu mendistrat tutur Ruben Onsu Ruben mengatakan saat ini banyak orang ikut campur dengan urusan rumah tangganya padahal bagi dia saat ini yang paling utama bukan mendramatisasi soal kabar miring tersebut kalau ada yang tanya gue itu cuma ketawa doang ya karena terlalu banyak ikut campur ya apa sih yang menurut gue gitu itu bukan menjadi pikiran utama jelas Ruben Onsu ayat tiga anak ini rupanya punya cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada dirinya bukan menyepelekan atau ngegampangin melainkan saya bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri tegas Ruben Onsu saat ini Ruben Onsu tengah fokus untuk sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya terlalu banyak yang ikut campur padahal sebenarnya gini gue lagi konsentrasi dengan cerita berbeda gitu tutup Ruben Onsu seperti kabar sebelumnya Ruben Onsu dan Sarwenda saat ini tidak tinggal satu rumah Ruben Onsu juga jarang ikut menemani kegiatan anak-anaknya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.